Ini kalau di filmnya gimana bentuknya ya? Gimana bentuknya? Gimana wujudnya nih? Ini forma apa? Halo, selamat datang di CNS Channel Gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman yang lagi pada nonton video ini Lagi pada sihat-sihat semua ya Kalaupun ada yang lagi sakit Mudah-mudahan penyakitnya cepat diangkat dan disembuhkan oleh Allah SWT Amin Oke teman-teman Dan ketemu lagi bersama saya untuk review sebuah mainan Ya, biasa mainan Mainan bekas lagi sih ini Nah, mainannya adalah Ini ya Mainannya dibungkus Di sini Apa sih ini? Nah, ini adalah tas belanja Tas belanjanya Alphamart ya Jadi saya belanjanya di Alphamart Dan Saya dapet ini Saya dapet ini Saya dapet Ini Ini apalagi Dan Masih ada lagi sih di dalamnya sebenarnya Tapi saya bohong kok Saya barusan gak belanja dari Alphamart Saya barusan dari rumahnya teman saya Untuk minjem Minjem semua ini Jadi ini saya minjem Mainan ini ya Kita buka dulu ya Ya, ini lah dia Mainannya ya Oke Oke Dan Familiar ya Bentuknya Kayak Belum lama saya ngebahas ini Dan akan saya bahas lagi Dan ini punya siapa sih? Ya, udah pada tau lah ya teman-teman Semua Ini punyanya Si bapak ini Oke Ini Ini Ziku Driver Punya bapak Zio ya Nah, tapi Yang kita bahas kali ini Adalah Ziku Driver Yang Original Bandai ya Oke Kita Langsung aja Kita langsung coba aja ya Tapi Yaudah Kita langsung aja Kita buka-bukain dulu nih Ini isinya Ridewatch ya Yang kemarin ya Ingat ya Masih saya bungkus lagi soalnya Biar awet Terus yang ini Ingat kan Sama ridewatch yang ini Nah, ini ingat ya Kemarin Kemarin saya Cobain juga Terus disini Ini yang baru Baru ada di video ini ya Di video saya Yang ini maksudnya Ini Ini ridewatchnya Zio Tapi yang SG SG ya Kita lihat aja Dalamnya Nah Betul ya Zio ya Bukannya sama sama dia Oke Ini kita Taruh dulu bungkusnya Ini Kemarin Gaze punya saya Yang saya beli murah banget Cuman 45 ribu Nah, yang ini Gaze-nya Gaze yang Lebih beneran Lebih beneran Ini Gaze yang DX ya Ini Gaze yang Versi serius Versi serius Versi serius Versi yang agak mahal Kita keluarin juga Terus-terusnya Oke Masukin lagi Dan ada satu lagi Satu lagi Udah gak ada boxnya Dan dia adalah Ridewatchnya Drive ya Oke Jadi Di sini Udah dibuka Semuanya Dan terkumpul Ada Ada Lima Ridewatch ya Lima Ridewatch Dan ini Ziku driver Yang original Bandai Untuk apa Saya mau pulang ini Karena Saya mau Nyobain Yang originalnya Karena kemarin kan Saya udah tau Rasanya yang KW Sekarang saya mau tau Rasanya Mainin yang original ini Ya Oke Kita mulai aja Ini baterainya Saya gak tau Kita coba dulu Baterainya Kita isi baterainya dulu Kita lihat baterainya dulu Jadi kalau Ziku driver Yang Original Cara bukanya Begini ya Lain ya Sama yang kemarin ya Ini dicolok Diputer Dan dia Kebuka Oke Oke Baterainya berfungsi Kita coba dulu ya Nyalain dulu ya Nyalain ya Sepertinya ya Oke Kita matiin dulu Kita tutup lagi Ini harus Harus sesuai ya Lubangnya ya Karena lubangnya dia disini Dan kita puter lagi Nah Caranya gitu Kurang lebih Dan Ini Drivernya Ini Kemarin nyala ya Ini nyala Sekarang kita coba yang ininya Ini gak ada baterainya ya Ini juga Gak ada baterainya Oke Kita akan isi baterainya dulu Nah Baring kali Ada yang belum tau Dimana letak Baterainya ini ya Yang di X ya Soalnya Saya pas pertama kalipun Saya gak tau tempatnya dimana Baterainya Karena sempat saya cari-cari Karena kalau yang Versi SG itu gampang SG itu cuma disini nih Baterainya Di belakang sini ya Tinggal dibuka ini Bautnya Itu ya Ini juga Bautnya tinggal dibuka Langsung baterainya disini Langsung ketemu Itu juga ini Tuh Kalau SG di belakang Nah kalau yang ini Kalau yang versi di X Dia agak tersembunyi Karena dia letaknya disini nih Buka dulu Baterainya adanya disini Di depan sini Caranya adalah Ini Dicolok dulu Ini colok ya Dicolok Terus ini geser ke bawah Nah Tunggu baterainya ya Oke langsung kita isi aja Dan langsung kita tutup Kita coba Oke nyala ya Sige Sekarang satu lagi Oke kita coba Drive Oke nyala semua ya Ini Sebenarnya saya pengen Pengen nyobain semuanya Sebenarnya ya Cuman kayaknya bakalan Kepanjangan deh Videonya Jadi Untuk di video ini Kayaknya saya cuma mau nyoba Si Geist Sama si Drive ini ya Karena Karena mereka Karena cuma Red Watch ini Yang di X disini ya Jadi saya pengen nyoba yang di X dulu deh Oke Nah yang SG nya mungkin Kita pisah aja videonya ya Jangan di video ini ya Nanti kepanjangan Terbanyak Yang marah lagi sama saya Kalau bikin video kepanjangan Banyak yang marah soalnya Jadi ini kita geser dulu ya Yang tiga ini ya Oke Sekarang kita fokus ke Dua Red Watch ini aja Si Bapak Zio biarin aja disini ya Dan Oke Ini Strap nya ya Nah Kita review sebentar Ini Kalau dari bentuk Kayak mirip banget sama yang kemarin ya Kalau dari bentuk mirip banget sama yang Sama yang Recast kemarin itu Mirip banget Mirip banget Tuh cuman Feel nya Ini berasa lebih berat sih Ini lebih berat Bahannya juga lebih kokoh ya Plastiknya ya Pasti plastiknya pasti bagus Kalau dari Bandai Ini lebih Lebih berisi lah Lebih berat ini ya Dan Terus Kalau dari strap nya Dari sini ya Ini mirip banget deh Ini mirip banget sama yang Sama yang Recast Pakeholder nya Mirip banget Nanti pasti akan saya versus sih Ini akan saya versus sama yang KW ya Sama yang Recast ya Di video Di next video lah ya Terus ini strap nya Strap nya ya Kayak strap bandai yang lainnya lah ya Dan Tuh Kalau yang original Ada tulisannya tuh Yang R disini Ini R yang kanan Yang ini Yang L sebelah kiri ya Gak kayak kemarin yang Recast ya Gak ada Gak ada L sama R nya Terus disininya Nah disini nya juga ada Disini juga R Jadi R ketemu R ya R ketemu R Disini Jadi disini Dipecet sini Sama Sama kayak Recast nya Ini juga L L Disininya R Disini L Disini L Masuk sini Oke Nah itu gitu ya Jadi Kalau yang Versi originalnya jelas ya R masuk R L masuk L Nah Terus Bang ini bisa gak kalau tukeran Kalau salah masuk Coba aja ya Coba aja ya Kalau misalnya Dimasukin Misalnya yang L dimasukin ke R Masuk juga sih Masuk juga sih Gak ada masalah sih Gak ada masalah Masuk-masuk aja Tuh Tukeran juga bisa Oke Dan Bisa aja Cuma beda gini aja Oke Ini kita coba pakai back holder ya Itu ya Walaupun tukeran Walaupun tukeran Tetap bisa ya Dipasang ya Jadi gak masalah sebenernya Aduh Jatuh dia Jadi yang L atau R Mau tuker-tukeran Juga tetap bisa Gak ada masalah Gak ada masalah ya Dan ini warnanya Gelap ya Lebih gelap Daripada yang Request kemarin Request Dari warna Dan Oke Gitu aja ya Ini dari strapnya Strapnya dilepas aja deh Aduh susah nih saya Maininnya Oke Strap di taruh disini dulu Nah Sekarang saya pengen nyobain Pengen nyobain Saya kan belum pernah nih Mainin yang ini Yang originalnya Belum pernah ya Saya mau nyobain Karena kemarin kan Requestnya kan Teman gitu aja Teman gitu aja Dan Sekarang sudah ada Dua rightwatch DX disini Kita langsung Cobain aja ya Kita On dulu ya Ziku Driver Ziku Driver Oke Mudah-mudahan ini berfungsi ya Ini saya juga belum pernah Jangan sampai rusak lah ya Ini punya orang nih soalnya Punya orang Oke Ini Ziku Driver Dan ini Lightwatchnya belum Dicobain juga ya Kita cobain dulu Ada berapa suara dia Satu Oke 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 Setau saya sih Suaranya dia cuma tiga itu aja ya Karena Kalau dipencet lagi Kalau dipencet lagi Suaranya Akan berulang lagi Ke Suara pertama Jadi cuma ada Tiga suara ya Kalau dipencet yang atasnya Tapi kalau dipencet ini Dia ada suara-suara lain lagi Sebenarnya Nah itu kalau buat Habis dicopot ya Jadi Kurang lebih suaranya gitu lah Dan Ini kalau di X-nya Ini bisa diputer ya Tuh Bisa diputer Kayak di filmnya Tuh gitu ya Tapi Tidak mengeluarkan suara dia Kalau ini Cuma sekedar G-mic aja Cuma diputer-puter aja Nggak ada suara Atau Nggak ada lampu Ya Seperti yang KW-nya Seperti yang Rikasnya juga Kayak gini Jadi Nggak mengeluarkan suara Atau Cahaya ya Oke Terus yang drive-nya Kita coba ya Drive 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 Oke Oke ya Kita langsung coba aja Ini tadi udah dinyalain Setelah lagi deh Kita kali ini Nggak nyoba ZO-nya Karena Nggak ada di X-nya ya ZO-nya ada di SG Yang di video berikutnya aja Oke Kalau di Filmnya Diputer dulu ya Biar kayak di filmnya Puter dulu Walaupun Nggak Nggak ada Pengaruh apa-apa Percat atasnya Oke Kita masukin ya Apakah yang akan terjadi Masukin Oke Kita coba Puter Puter ya Gaze 2068 Oke Itu tahun Asalnya Gaze ya Tadi Kelihatan nggak ya By the way Ininya screennya Jadi bedanya Yang original Sama yang KW Di sini ya Udah jelas ya Beda banget Dan kita mau coba Finisher-nya ya Finisher-nya itu Caranya Dipencet ini Nah finish time Ini yang nyala Right-clash-nya Ini yang nyala Right-clash-nya Kita coba Pencet atasnya Tuh Nah ini nyala juga Dan kita puter Sakit tuh ya Kena monster-nya ya Monster-nya mati tuh Kalo kena Finisher-nya ya Oke Itu udah Kayaknya sih Cuman gitu aja Fiturnya Nah bagaimana Kalau Kita coba yang ini Coba yang ini ya Right-clash-nya si Drive Itu kan kalo di filmnya Si Gaze ini punya Armor-nya Kamerader Drive ya Boleh di filmnya juga Dan kita coba aja Gimana Gimana jadinya ya Kalo dimasukin sini ya Oke Kita pencet dulu Ini juga Ini juga bisa diputer-puter Tuh sama ya Karena tadi buka baterai juga Diputer-puter ya Bisa diputer-puter Dan Ini kita harus Ngikutin panahnya Jadi kalo ini panahnya Kesini Itu masukinnya Ke arah sini ya Nah ini Armor-nya Panahnya kan ke arah sini Jadi harus masukin ke arah sini Oke Kita masukin ada si Drive ya Kita pencet dulu Drive Oke Kita masukin armor-nya Oke Kita puter Oke Oke Jadi si Gaze sudah Berhasil memakai Armor Drive ya Tadi Si Gaze sudah berhasil Pakai armor-nya Sekarang Mau finisher Pakai Armor-nya Si Drive ya Itu berarti Cara mainnya Ini dipencet Finish time Ini dipencet juga Kalo gak salah Oke Kita puter lagi Jadi kurang lebih Cara mainnya Kayak gitu ya Kurang lebih ya Dan Cukup asik sih Cukup asik Karena Karena disini Tulisannya bisa berubah-ubah Tulisannya bisa berubah-ubah Yang kalo dimasukin Gaze ya Jadi Gaze Kalo ini di Drive Jadi Drive ya Kalo yang Zio Pastinya jadi Zio Tapi kita coba di lain waktu ya Ini aja Videonya udah panjang juga nih ya Dan Kita mau lepas Ini yang lepasnya pake Pake tombol yang hijau ini nih Sama kayak Rikasi juga Kemarin pake ini juga Sama ya Kalo dilepas Tuh ada suaranya ya Dilepas ya Ada suaranya Ini juga kalo dilepas Sama ada suaranya Dan suara yang Diasatkan barusan itu Dari Masing-masing Drivewatchnya ya Dari sini Oke selanjutnya Kalo misalnya Si armor Dimasukin ke slot yang ini Bisa gak bang Kita coba aja ya Kita coba aja Cuman Masukinnya Gak bisa begini Tuh Tadi kan Tadi kan disini Disini kan masukinnya gini dia Gak bisa serta-merta langsung Dimasukin Begini Gak bisa Gak bakalan bisa tuh Ya Masukinnya harus Begini Kebalik Ngikutin tanda panah yang ini nih Ya Ngikutin tanda panah yang ini Jadi Pencet dulu ya Drive Kita masukin Kita masukin Jadi merah ya Jadi merah karena si drivenya merah Terus si Penuhnya juga matanya geduk-geduk tuh Oke Langsung kita puter aja Drive 2014 Tuh Kelihatan gak sih Kita takut gak kelihatan deh di kamera Oke Jadi Bisa ya Jadi bisa Cuman saya gak tau nih Kalau di film Misalnya dia masukin kayak gini Wujudnya kayak apa ya Wujudnya jadi Kamen dari drive Jadi Saya juga gak tau deh Wujudnya jadi apa ya Tapi kalau di mainannya bisa ya Dia Jadi kalau cuman punya Satu ride watch Nya aja Gak Gak usah Ride watch Gaze Zio Atau sogo yomi Ride watch apapun Bisa ya Masuk slot yang ini ya Nah sekarang tukeran Gimana hasilnya Kalau ride watch Si ride rider Bintang utamanya itu Masuk ke slot yang sini ya Dan lagi-lagi Kalau masuk langsung begini Gak bisa Mentok Harus dibalik Harus dibalik ya Sebalik gini Oke Kita pencet Yes Masukin Putar Kita pencet patasnya Putar Nah Ini kalau di filmnya Ini gimana Bentuknya ya Gimana bentuknya Gimana wujudnya nih Ini forma apa Si drive Pakai Armornya Jaze Pernah gak sih Saya sih belum pernah Lihat ya Ada film yang Ada wujud Yang itu Kalau Yang lebih tahu Komen aja Di bawah ya Terus kalau mau Finisher Pencet yang ini ya Kali Drive Drive Terus Terus Bisa Finisher gak Time burstnya gitu Doang ya Nah Armor time lagi Dia tetap jadi armor ya Gak bisa Finisher ya Jadi Oke Gitu ya Kurang lebih ya Jadi Saya gak penasaran lagi Penasaran tuh Tuker-tukeran ini Tadi dulu penasaran aja Gimana jadinya Kalau Kalau yang armornya Ditaruh disini Kalau yang rider utamanya Ditaruh disini Rider utamanya tuh Maksudnya Tiga Tiga bintang utamanya ya Gitu deh Jadi Oke Kita cabut lagi Oke Ini kita cabut lagi Oke Dan Kurang lebih Kayak gitu Reviewnya Dan Asal teman-teman tahu Dari tadi kan Saya megangin gini nih Ini pegel loh Pegel banget Pegel banget Karena ini lumayan berat Gak tau saya Berapa gram Berapa kilo Gak tau ya Tapi yang jelas ya Dari tadi Megangin begini nih Pegel banget Pegel banget disini nih Disini nih Berasa banget Jadi ya Ini keliatan ya Kalau barang original Dari bandai itu Emang Emang Isinya Gak main-main Bahannya gak main-main Oke Kurang lebih gitu aja ya Teman-teman ya Untuk Review si Ziku Driver Yang Original Cuman Di video kali ini Yang saya coba Yang DXDX dulu ya Yang Redwatch DX dulu ya Untuk nextnya Untuk next video Saya akan nyoba yang ini Saya akan nyoba yang ini Yang Versi SG-nya Nah ini ya Ini Dan ini Nah Untuk next videonya Saya akan nyoba yang Versi SG Gimana cara maininnya Saya juga belum tahu Tapi Yang jelas Like dulu video ini ya Like video ini Yang belum subscribe Silahkan di subscribe Yang sudah mensubscribe Terima kasih yang sebanyak-banyaknya Karena telah mendukung saya Dan telah mensupport channel ini Untuk bisa mencapai 1000 subscriber ya Terima kasih yang sebanyak-banyaknya ya Teman-teman ya Terima kasih banyak Oke Yang belum subscribe Langsungnya di subscribe ya Agar tidak ketinggalan Untuk Review-review Menarik selanjutnya Di CNS channel Punya mainan keren itu Dan Mesti mahal Bye Bye. sub indo by broth3rmax